Kabel yang warna hitam ini adalah kabel netral, kabel warna merah ini adalah kabel pas Kemudian langsung saja kita pasang kabel pas atau warna merah kita pasangkan di saklar seperti ini Kemudian berikutnya hubungkan kabel yang nanti kita hubungkan saklar dengan stop kontak Kemudian berikutnya kita pasang kabel yang nantinya dihubungkan dari saklar ke fitting lampu Ini sudah terpasang tiga-tiganya Berikutnya kita hubungkan saklar dengan stop kontak Kabel yang warna merah ini kabel pas dari saklar kita pasangkan di stop kontak Kemudian setelah kabel pas terpasang selanjutnya kita pasang kabel netral kabel yang warna hitam di stop kontak Kita pasangkan seperti ini Ini sudah terhubung antara saklar dengan stop kontak Berikutnya kita tinggal menghubungkan antara saklar dengan fitting lampu Sudah kemudian fitting lampu kita hubungkan dengan saklar Kita pasangkan pertama kita pasang kabel warna merah atau kabel pas ke fitting lampu Setelah kabel pas terpasang selanjutnya kita pasang kabel yang warna hitam atau kabel netral ke fitting lampu seperti ini Setelah terpasang dua-duanya selanjutnya kita uji coba untuk menghidupkan lampu untuk saklar Dan stop kontaknya juga digunakan untuk menghidupkan lampu dan dua-duanya sudah berfungsi Terima kasih telah menonton!